Intro Sebajak 31 orang aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik atau Kesbangpol Kabupaten Kota Baru dites urin oleh jajaran kepolisian yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Kota Baru Hal ini dilakukan guna untuk memastikan seluruh ASN badan Kesbangpol Kota Baru bersih dari penyalah gunaan narkotika Satu demi satu ASN badan Kesbangpol Kota Baru memasuki toilet yang dijaga oleh petugas kepolisian Hal ini dilakukan guna memeriksa urin untuk pengecekan apakah ada yang terindikasi narkoba atau tidak Kegiatan dilakukan ini disambut baik oleh jajaran ASN badan Kesbangpol karena mereka telah berkomitmen tidak akan melakukan penyalah gunaan narkotika Kepala badan Kesbangpol Kota Baru Hadis Tomo mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tentunya sangat baik untuk bersama-sama memerangi narkoba di lingkungan ASN dan itu merupakan permintaan secara langsung oleh Badan Kesbangpol Kota Baru Kegiatannya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka kami hari ini hari yang pertama dalam mengambil sikap dan pernyataan telur karyawan dalam rangka memang benar-benar kami harus terhindar dari narkoba kami juga ya semua SKPD ya semua SKPD di lingkup Pemda Kota Baru ini semua melakukan hal yang sama karena apa? karena terus terang aja ya gimana itu istilahnya narkoba itu mau bisa hilang ya kalau di dalamnya masih ada oknum-oknum ya baik itu dari ya kami itu pokoknya ya oknum semuanya lah seperti itu ya nah tadi kami berisikan dulu ke dalam kami berisikan dulu aparaturnya nah baru kami melakukan tindakan-tindakan juga ya tanpa pemburu lagi nanti dengan tes urin yang dilaksanakan diharapkan jangan sampai ada yang positif menggunakan barang haram tersebut dan seluruh ASN mesti berkomitmen kuat untuk menjadikan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan narkotika Lutfid Arlan dan Poji Rahman melaporkan dari Kota Baru terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!